Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Juru Bicara masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Infor Republik Indonesia, Papa Usman Kansong Pak Dirjen masih membahas sebelumnya mengenai platform digital dari Google yang sebelumnya mengklaim suatu peraturan dari publisher right ini akan menekan ataupun dapat membatasi namun juga pada tanggal 25 Juli 2023 Google Indonesia ini menyiarkan bahwa menegaskan mereka akan tak lagi menayangkan konten berita di platformnya sebagai respon atas rencana pendatanganan dari publisher right ini lantas bagaimana sikap yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hal ini untuk dapat win-win solution begitu Pak dengan adanya gugatan dari Google ini seperti apa? Ya saya kira pemerintah akan menjelaskan kepada platform digital betulnya apa sih makna dari pasal per pasal yang ada di dalam rancangan perpres itu ya kita khawatir bahwa platform ini salah tafsir terhadap isi rancangan perpres public serai sehingga mereka menurut saya kekhawatirannya terlalu berlebihan sehingga ya kita harus bicara dengan mereka dan saya kira hari ini dari Komenko ini ada yang mencoba menjelaskan kepada platform sebetulnya apa sih maksud pasal ini ya dan mereka ini kan kalau hasil pembahasan kita hasil pembahasan Komenko keberatan hanya dengan pasal 5E ya pasal 5E ini bisa kita diskusikan misalnya begitu sebetulnya seperti apa sih pasal yang baik kalau yang lainnya sebenarnya mereka relatif sudah menerima ya walaupun dengan catatan-catatan karena kenapa menurut saya ya mereka tidak mendapatkan informasi yang pas ya walaupun pada dasarnya mereka sudah kita ajar dalam banyak rapat penyusunan rancangan public serai ini bahkan beberapa usulan mereka juga kita akomodasi ya tetapi juga yang paling penting saya kira rancangan peraturan satu rancangan peraturan ya atau satu undang-undang memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya apalagi pihak yang terdampak ya pihak yang terdampak ini kan sebetulnya platform yang utama kenapa? karena rancangan progress ini mengatur platform ya jadi saya kira wajar kalau ada reaksi-reaksi seperti itu yang akan dilakukan oleh komikwa adalah menjelaskan kepada platform bahwa yang mereka bayangkan itu itu gak sengeri lah gak sengeri yang mereka pikirkan lah ternyata sebetulnya bukan itu yang dimaksud misalnya membatasi, tidak membatasi ya tidak membatasi tetapi membatasi membatasi, tidak membatasi konten secara umum tapi membatasi peredaran berita-berita yang tidak sesuai dengan kode etik ini bukan membatasi tetapi mengatur begitu saya kira itu jadi kita mau mengatur bahwa berita-berita yang disalurkan oleh perusahaan platform digital adalah berita-berita yang memang dibutuhkan oleh publik berita-berita yang akurat, berita-berita yang benar bukan berita-berita yang keliru yang menyimpang dari kode etik jurnalistik atau undang-undang pers jadi itu penjelasannya saya kira kalau dia bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi saya kira mereka gak perlu khawatir ya gak perlu mengancam bahkan misalnya mereka akan tidak menayangkan berita begitu ya ya karena mereka tetap bisa menayangkan berita bahkan bukan berita misalnya konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator berita, bukan berita ya, konten-konten ya itu kalau, kan perpres ini mengatur berita mengatur berita, mengatur penyaluran berita oleh platform bukan mengatur penyaluran berita, penyaluran konten ya konten itu kan lebih luas konten itu bisa lebih luas tetapi ini spesifik terkait dengan berita jadi kalau platform mau menyalurkan konten-konten yang dibuat oleh konten kreator oleh influensernya tetap bomeh karena kita tidak mengatur konten yang dibuat oleh bukan perusahaan pers konten yang dibuat oleh perusahaan pers yang kita atur konten yang dibuat oleh perusahaan pers namanya berita begitu jadi ini kekhawatiran yang saya kira berlebihan dari platform karena itu kita akan menjelaskan kepada mereka baik, tengah dilakukan diskusi kemudian juga akan di tengah-tengah diskusi tersebut apakah nantinya akan ada perubahan pasal begitu Pak, jika memang dari pihak platform digital tersebut masih dikatakan keberatan, apakah masih ada kesempatan untuk merubah pasal yang sudah ditetapkan begitu Pak Dirjen? ya ini kan sangat tergantung pada setnek dan setka bola sekarang ada di tangan setnek dan setka ya nanti kita coba diskusikan kita tanyakan ke setnek atau setka ya apakah masih mungkin ada perubahan-perubahan pasal dan kalau ada perubahan-perubahan pasal bagaimana mekanismenya begitu ya apakah diusulkan oleh pihak di luar setnek atau setka misalnya oleh di OnePass, platform, oleh Kominfo sendiri ini nanti akan kita tanyakan ya begitu tapi perubahan pasal sangat-sangat mungkin saja terjadi begitu ya ya cuma yang mengubah walaupun nanti ada perubahan itu adalah setnek dan setka kira-kira baik, jika melihat pada pasal tujuh draft rancangan peraturan presiden mengenai media sustainability tentang kewajiban perusahaan platform digital ini Pak Dirjen, ini bagaikan angin segar bagi para pelindung finansial perusahaan namun bagaimana jika nantinya platform digital ini menuntut kewajiban berdasarkan asas timbul balik atau asas resiprositas yang kemudian nantinya akan menuntut pembayaran atas akses teknologi ataupun tools ke perusahaan pers bagaimana pendapat Anda Pak Dirjen? ya itulah kenapa rancangan perpres ini ya mengatur kerjasamanya B2B ya B2B ya bisa saja nanti platform menghitung ya penggunaan teknologinya kepada perusahaan pers ya nanti dikurang-kurangkan saja misalnya begitu ini kalian pakai teknologi saya harganya sekian nah saya pakai berita kamu berapa harganya misalnya begitu kan kan bisa disepakati saja begitu disepakati bentuk kompensasinya terus apa misalkan bisa pelatihan ya bisa pengadaan peralatan misalnya dan seterusnya jadi ya boleh saja adjust resiprokal itu makanya namanya kerjasama begitu kan kerjasama selama ini kan yang terjadi tidak kerjasama tapi dominasi kan ya tidak ada transparansi misalnya Google selama ini sudah membantu perusahaan-perusahaan media begitu tapi apakah bantuan itu sudah signifikan ya apakah bantuan itu sudah sesuai dengan effort dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pers dalam memproduksi berita kita kan tidak pernah tahu itu karena semua ditentukan oleh yang namanya perusahaan pelatum digital jadi perusahaan pers itu didikte oleh perusahaan pelatum digital selama ini tapi lewat kerjasama lewat negosiasi ya lewat tadi resiprokal itu justru akan terjadi kerjasama yang setara tadi kan tujuannya ya tujuannya adalah membentuk ekosistem bisnis media yang sehat yang fair yang berimbang begitu nah jadi ya tidak apa-apa kalau platform misalnya mau menghargai teknologinya ya harga teknologi saya sekian harga berita kamu sekian bagaimana nih kita atur-atur ya berapa misalnya kompensasi yang didapatkan perusahaan pers itu boleh saja ya dengan adanya kompensasi dan juga kesepakatan dari kedua pihak mengenai perpres publisher right ini nantinya akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat antara perusahaan platform dengan perusahaan pers serta untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam juru bicara pada hari ini salam sehat selalu Pak terima kasih banyak terima kasih dan itulah pemirsa perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia Papa Usman Kansong juru bicara akan hadir setiap hari Senin dan saya Bilki Sabila pamit dari hadapan Anda terima kasih selamat malam dan sampai jumpa Sampai jumpa